Intro Manajemen Sejahtera Land Group Kupang menorehkan museum rekor dunia Indonesia dalam memperakarsai pembuatan jalan berbentuk salib atau The Giant Cross terbesar di Indonesia. Selain rekor muri, The Giant Cross akan diresmikan menjadi salah satu rekor dunia sebagai jalan pertama di dalam perumahan yang berbentuk salib terbesar. Sejahtera Group Kupang kembali membangun 700 unit rumah bersubsidi bagi masyarakat di perumahan Sejahtera Land di Oetalu, Desa Penfui Timur, Kabupaten Kupang yang diresmikan langsung oleh Gubernur NTT. Lahan seluas 33 hektare ini juga disiapkan fasilitas umum yakni lapangan voley dan sepak bola, taman bermain, bank NTT City, serta sekolah berasrama. Selain itu di perumahan ini juga ada The Giant Cross yakni jalan dua jalur dari Paving Block yang berbentuk salib terbesar yang menorehkan rekor dari Museum Rekor Dunia Indonesia sebagai jalan pertama di dalam perumahan yang berbentuk salib terbesar. Museum Rekor Dunia Indonesia akan mencatat rekor ini sebagai seperti direkubrasikan oleh RI Pusat. Ini adalah rekor dunia, perumahan pertama yang di jalannya ada jalan berbentuk salib. Di dalam perumahan itu bukan hanya membangun rumah, tapi dia membangun kawasan hidup seseorang. Di mana itu ada rumah bagian part mereka tinggal, tapi ada bagian mereka bersosialisasi. Bayangkan kalau suatu perumahan tidak ada tempat bermain, akhirnya mereka mainnya di jalan. Dengan ada fasilitas-fasilitas olahraga seperti ini, maka masyarakat punya kesempatan juga. Mereka berlatih, mereka bisa menjadi olahraga profesional, dan lain-lain. Bobby Lianto juga berharap dengan adanya rekor muri ini dapat mengangkat kota Kupang sebagai kota kasih penuh toleransi yang memberikan peran aktif dalam pembangunan di segala bidang. Untuk kemajuan daerah khususnya NTT, serta mempromosikan The Gian Cross sebagai jalan berbentuk salib pertama dan terbesar di dunia yang ada di Kupang. Dari Kupang, Oktobala, Tim Angles melaporkan.